Tauran antar pelajar terjadi di Berbes, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Februari 2022. Tauran tersebut memakan korban jiwa yakni Ahmad Nur Siddiq, 14 tahun, yang merupakan pelajar SMP yang tewas dibacok. Kini polisi sudah mengamankan 6 orang yang menjadi terduga pelaku pembacokan tersebut. Dikutip dari Tribun Banyumas, pada Senin 21 Februari 2022, berdasarkan informasi yang beredar, kasus pembacokan tersebut dilakukan oleh sejumlah pelajar dari sekolah lain. Polisi sudah menangkap sejumlah terduga pelaku yang usianya masih di bawah umur. Kapolsek Wonosari, AKP Mulyono, membenarkan bahwa sejumlah pelajar telah diamankan polisi terkait kasus tawuran antar geng tersebut. Ia menuturkan saat ini kasus tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Brebes. Kasatreskrim Polres Brebes, AKP Shueb Abdullah mengatakan ada 6 orang yang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Namun ke-enamnya masih berstatus terduga pelaku dan saksi. Pihaknya pun masih melakukan gelar penentuan untuk mengetahui siapa tersangka dalam peristiwa tersebut. AKP Shueb menjelaskan ada 2 korban dalam tawuran antar remaja tersebut. Seorang korban dinyatakan meninggal dunia karena mengalami 3 luka robek di punggung dan 1 di paha kiri. Satu korban lainnya selamat dan mengalami luka ringan berupa 1 luka robek di punggung. Belum diketahui bagaimana pastinya kronologi kejadian yang memakan korban jiwa tersebut. Kini polisi masih mendalami dan mencari para pelaku lain yang terlibat. Korban tewas Ahmad Nur Siddiq mengalami luka bacok pada bagian belakang atau punggung. Ahmad diduga dibacok oleh lawannya saat sedang membonceng motor. Kasus tawuran geng pelajar yang terjadi di Jalan Lingkar Utara atau Canggilut banyak membuat warga di Kabupaten Berbes merasa resah dan tidak nyaman lagi. Selamat Abdur Dofir, seorang tokoh masyarakat Wonosari meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan razia rutin di wilayah Canggilut. Sehingga kasus yang menimpa Ahmad Nur Siddiq tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!